Halo teman-teman sekalian kita bertemu lagi dalam perkuliahan kalkulus Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat cartesius Tujuan pembelajaran ini Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu Yang pertama menguasai materi sistem koordinat cartesius dalam matematika dan kegunaannya Kemudian yang kedua mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan sistem koordinat cartesius dengan minimal 80% benar Oke mari kita bahas materinya Koordinat cartesius Koordinat cartesius adalah sistem koordinat yang dibentuk oleh garis-garis mendatar dan vertikal Di mana keduanya saling tegak lurus Jadi nanti istilahnya ada garis vertikal dan ada garis horizontal Garis mendatar disebut dengan sumbu X dan garis vertikal nantinya akan disebut sebagai sumbu Y Untuk menggambarkan koordinat cartesius diperlukan dua garis koordinat tegak lurus Artinya nanti saling perlawanan ini ya Yang berpotongan pada titik 0 masing-masing garis Garis-garis ini nantinya disebut dengan sumbu koordinat dalam suatu bidang Pada sumbu X horizontal angka dilambangkan dengan X dan naik ke kanan Sedangkan pada sumbu Y vertikal angka dilambangkan dengan Y dan naik ke atas Jadi ke atas dan ke kanan adalah arah positif Sedangkan ke bawah dan ke kiri dianggap sebagai negatif Titik asal berupa O ya Nanti kita sebut seperti itu ya adalah koordinat 0,0 dari sistem koordinat Adalah titik pada bidang di mana X dan Y nya keduanya bernilai 0 Jika P adalah titik suatu pesawat Ia dapat ditemukan dengan tepat satu pasangan bilangan real dengan cara berikut Nanti terlihat di gambar di bawah ya Gambar garis melalui P tegak lurus ke dua sumbu koordinat Masing-masing, sorry Garis-garis ini memotong sumbu pada titik dengan koordinat A dan B Nanti kita lihat gambarnya Nah nanti gambarnya seperti ini ya Misalnya kita ada titik P di sini ya Maka nanti titik P ini akan direpresentasikan ya Dengan nilai angka di sumbu X dan nilai angka pada sumbu Y Dan nanti masing-masing bagian ya Atau wilayah dari diagram cartesius ini ya Akan kita bagi Untuk yang nilainya nanti positif semua Karena ini menaik dan menganan ya Itu nanti akan dianggap sebagai koordinat 1 ya Di mana X nya itu nanti akan selalu lebih besar daripada 0 Dan Y nya akan lebih besar juga daripada 0 Kecuali di sini itu pasti tetap 0 ya Sedangkan kuadran yang kedua itu nanti Kuadran X nya itu lebih kecil daripada 0 ya Nilainya negatif-negatif ya Dan Y nya itu lebih besar daripada 0 Y nya masih tetap positif Sedangkan kuadran atau wilayah yang ketiga Itu nilai X nya lebih kecil dari 0 Dan nilai Y nya juga lebih kecil dari 0 Y ataupun X nya itu bernilai negatif Dan yang terakhir adalah kuadran 3 Sorry, kuadran 4 ya Di mana nilai X nya adalah lebih besar dari 0 Atau positif Dan Y nya adalah lebih kecil dari 0 Atau nilainya negatif Sekilas teman-teman silahkan diperhatikan ya Sistem koordinat disebut cartesian Untuk menghormati ahli matematika Perancis René Descartes ya Sumbu koordinat dari koordinat ini Atau bidang cartesian Membagi bidang tersebut menjadi 4 wilayah Atau disini disebut sebagai kuadran ya Dengan arah berlawanan jarum jam ya Jadi nanti kalau jarum jam itu kan kesini Sedangkan yang ini nanti pembagian wilayahnya kesini ya Yaitu 1, 2, 3, 4 ya Posisi titik pada sistem koordinat cartesian Akan menunjukkan letak titik pada bidang Dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y Nanti pembacanya seperti itu ya Bukan Y nya baru X ya Titik P itu nanti dinyatakan dalam angka Yang ada pada posisi X ya Kemudian koma Kemudian menyebutkan angka yang ada pada posisi Y Mempunyai arti bahwa Jarak titik P ke sumbu X dan sumbu Y Masing-masing adalah nilai mutlak dari nilai Y Dan nilai mutlak dari nilai X Apabila X lebih kecil dari 0 Maka titik P berada di sebelah kiri sumbu Y Jadi nanti kalau 0 kan berarti ada di sini Sebelah kiri sumbu Y Ini sumbu Y Yang ke atas sumbu Y Yang ini adalah sumbu X Sedangkan apabila X nya lebih besar dari 0 Maka titik P berada di sebelah kanan sumbu Y Jadi kalau X nya lebih besar daripada 0 P nya itu nanti lebih besar daripada Sorry, ada di sebelah kanan dari sumbu Y Nah nanti demikian juga Apabila Y nya lebih kecil dari 0 Maka titik P berada di sebelah bawah sumbu X Tidak perlu saya perlihatkan lagi Apabila Y lebih besar dari 0 Maka titik P berada di sebelah atas dari sumbu X Titik asal sering disebut sebagai O Atau 0,0 Sehingga nilai X disebut absis Absis titik P Sedangkan nilai Y disebut sebagai Ordinat titik P Absis dan ordinat Oke berikutnya mari kita lihat Beberapa contoh titik di sini Misalnya A itu 1,3 Satunya ada di sini Kemudian 3 nya ada di sini Kemudian B itu 1,min 2 Satunya ada di sini Kemudian min 2 nya ada di sini Kemudian D itu satunya D itu koordinatnya adalah Absis nya adalah min 2 Dan ordinatnya adalah 1 Sehingga nanti disini Nilai min 2 nya Atau nilai X nya itu ada di sini Dan nilai 1 nya ada di sini Yang C juga demikian C itu koordinat Atau ini absis nya min 2 Dan ordinatnya min 1 Nah ini nanti Min 1 nya Sorry Min 2 nya ada di sini Nilai X nya Dan min 1 nya ada di sini Jadi untuk penyebutan ini Nanti akan kita sebut sebagai Koordinat Walaupun tadi di awal Disebutkan di sini sebagai absis Dan di sini sebagai ordinat Jadi pasangan keduanya adalah Koordinat Nah tadi sudah disebutkan ya Sistem koordinat kartesian Dengan beberapa posisi titik ya Tadi sudah dijelaskan ya Nah tadi koordinatnya adalah 1,3 Kemudian 1,2 Yang B ya Sedangkan yang C Min 2,1 Dan D nya adalah Min 2,1 Nah selanjutnya mari kita pelajari Mengenai penggunaan sistem Koordinat kartesius ya Jadi sistem koordinat kartesius Dapat digunakan untuk Hal-hal sebagai berikut Yang pertama Untuk persamaan jarak Pada segitiga siku-siku Tiga sisi Yaitu A, B, C ya Dengan A adalah sisi datar Dan B nya adalah sisi tegak Maka besarnya C dapat dihitung Dengan menggunakan persamaan pitagoras ya Jadi ini kalau diletakkan Di diagram kartesius ya Itu nanti juga akan kelihatan Jarak ke sini sampai ke sini ya Nah Perhitungan dari panjangnya C nya ini ya bisa dihitung dengan Bahwa C kuadratnya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat Atau nilai C nya adalah Akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat ya Nah ini ada penjelasan lebih lanjut ya Andaikan P dan G adalah titik koordinat X1 Y1 ya Dan X2 Y2 Sedangkan R ini berada pada koordinat X2 Y1 ya Dengan menerapkan teorema pitagoras ya Dapat menentukan rumus jarak seperti berikut ya Jadi nanti ini bisa kita hitung ya Ini X2 Y2 dan ini X1 Y1 ya Dan ini X2 Y1 ini bisa dihitung ya Sehingga D dari P, Q ini adalah akar dari ya X2 dikurangi X1 dikuadratkan Plus Y2 min Y1 dikuadratkan Ini pitagoras ya Tapi pengukurannya disini menggunakan diagram kartesius ya Jadi untuk mengukur panjangnya ini dan mengukur panjangnya ini ya Disini kita gunakan rumus ini ya X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 ya Ini menghitung nilai mutlak ya Dikuadratkan itu kan berarti nilainya mutlak ya Sekalipun hasil perhitungannya disini negatif ya Selanjutnya garis vertikal dan horizontal Adalah garis yang arahnya tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y Sebagai contoh ya Adalah garis lurus yang melalui sumbu X di titik K Dinyatakan dengan X sama dengan K Yang melalui sumbu X di titik M Dinyatakan dengan Y sama dengan M Seperti terlihat berikut ini ya Jadi nanti kalau X sama dengan K Konstan nilainya ya Dia akan membentuk garis lurus seperti ini Sedangkan kalau Y nya adalah sama dengan M ya Nilainya konstan dia akan ada di sumbu ini Dan nanti keduanya bisa bertemu di suatu titik tertentu disini ya Nah itu untuk penggunaan ya Sistem koordinat kartesius ya Untuk garis vertikal ataupun horizontal Yaitu dengan memberikan nilai X nya Atau nilai Y nya itu dengan bilangan konstan Atau konstanta ya Selanjutnya garis paralel Jadi dua garis dikatakan paralel Jika garis-garis tersebut memiliki slope Atau M ini ya Yang sama ya Jadi slope ini merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis ya Slope adalah koefisensi regresi Untuk variable X ya Atau variable ribas ya Nah contohnya nanti seperti ini Y adalah 2X plus 2 Dan Y sama dengan 2X plus 5 Jadi nanti ini merupakan dua garis yang berbeda Maksudnya digambarkan dengan garis Y1 dan Y2 ya Nah disini ditemukan slope nya Atau dengan simbol M ini adalah 2 ya Karena ini nanti keduanya itu merupakan par kalian ya Variable nya adalah 2 disini ya Bukan variable Koefisien ya Koefisien nya adalah 2 sama-sama 2 ya Sekalipun nanti di belakangnya ditambah angka yang berbeda Sehingga kalau kita gambarkan dengan diagram cartesius ya Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya Jadi nanti selisihnya kesini kan 2 Sehingga nanti jaraknya disini ya Memang 3 ya hasilnya ya Tapi keduanya tidak akan pernah bersentuhan Inilah yang disebut nantinya sejajar ya Karena ini 2X plus 5 Dan yang ini adalah 2X plus 2 ya Teman-teman bisa cek ya 2X plus 5 itu ketika nanti nilai X nya 0 ya Maka yang 2X plus 5 nya maka dia akan bernilai 5 Sedangkan nanti ketika yang 2X plus 2 Ketika X nya bernilai 0 ya Ini 0 kali X kan 0 plus 2 Nanti dia akan bernilai 2 Kemudian teman-teman bisa cek ya Untuk angka 1 dan angka 2 ya Ketika nilai X nya bernilai 1 ya Maka 1 dikali 2 2 ya plus 5 itu nanti dia ada di angka 7 ya Kemudian yang kedua Jika 2X plus 2 ya Dengan nilai X nya adalah 1 ya Maka 1 dikali 2 itu kan 2 ya Plus 2 itu nanti nilainya disini di angka 4 ya Sehingga nanti titik-titik ini ya Itu saya kira tepat ya Dan ini akan keduanya akan membentuk Garis yang sejajar Atau tidak pernah saling bersentuhan ya Selanjutnya adalah pemanfaatan diagram kartesius Untuk perpindahan suatu titik Ini biasanya disebut dengan istilah dilatasi Ketika sebuah partikel bergerak Dari satu titik pada suatu bidang Ketempat yang lain Maka perubahan ini dapat disebut sebagai Increments atau kenaikan Besar perubahan dapat didapatkan Dengan mengurangi koordinat titik akhir Dengan koordinat titik awal ya Ini mirip dengan tadi ya Yaitu dengan X1 Sorry X2 min X1 ya Posisi sebelumnya Dan ini posisi saat ini ya Kemudian delta Y nya Sorry tadi delta X ya Delta Y nya adalah Y2 dikurangi Y1 Contoh satu ya Suatu titik bergerak dari A 4, min 3 ke titik B Yaitu 2, min 5 Seperti terlihat pada gambar Maka kenaikan koordinat X dan Y nya Adalah kurang lebih seperti berikut ya Oke kita lihat disini Kita ada dua contoh ya Yang pertama A ke B ya disini ya A sebelumnya adalah 4, min 3 Dan B nya adalah 2, min 5 Ini terjadi perpindahan dari sini ke sini Kemudian cara mengukur perpindahannya Seperti apa ya Yaitu dengan cara seperti ini ya Masing-masing kita tentukan koordinatnya dulu ya Kemudian nanti kita bisa menghitung ya Ini berpindah ke arah kiri Sejumlah berapa ya Karena ke arah kirinya nanti disini Menjadi koordinat Kalau kita buat sekitiganya ya Yaitu 2, min 3 ya Sedangkan ke arah atasnya ya Itu nanti sebenarnya bisa kita cek disini ya Yaitu sejumlah 8 ya Cara menghitungnya yaitu dengan Yang pertama untuk menghitung delta X ya Perpindahan dari kanan kirinya ya Yaitu dengan koordinat saat ini Yaitu 2 ya Dikurangi koordinat sebelumnya Yaitu disini adalah 4 ya Sehingga 2 dikurangi 4 Ini akan mengalami perpindahan Ke arah min 2 Tapi nilainya sebenarnya disini adalah Nilai mutlaknya 2 ya Kemudian perpindahan vertikalnya ya Yaitu dengan cara Mengurangkan ya nilai Y sebelumnya Yaitu 5 Sorry Nilai Y sebelumnya adalah min 3 ya Sorry Min 3 nilai Y saat ini ya Dikurangi dengan nilai Y sebelumnya Saat ini adalah 5 Dan sebelumnya adalah min 3 Sehingga 5 dikurangi min 3 Itu adalah 8 Karena min jadinya adalah jumlah ya Jadi nanti Ini kan sebenarnya kita mengukur Jarak dari sini ke sini dulu ya Kemudian setelah dari sini ke sini Kita ukur dari sini ke sini Kalau sini ke sini kan ini 5 ya Sedangkan dari sini ke sini Itu nanti dia sejumlah 8 ya Oke kurang lebih nanti contohnya seperti itu ya Kemudian yang kedua Suatu titik bergerak dari J ya Yaitu 5,6 hingga D 5,1 ya Kenaikan koordinatnya adalah Yang pertama X saat ini dikurangi X sebelumnya Yaitu 5,5 yaitu 0 ya Jadi kalau X nya tidak ada perubahan Nanti gambarnya akan terlihat Vertikal seperti ini ya X nya tidak ada perubahan Ini kalau kita lihat di sini ya X nya di sini 5 Sekarang juga masih 5 ya Kemudian berikutnya untuk Y nya ya Sebelumnya ada di posisi 1 Kemudian berubah menjadi 6 ya Maka 1 dikurangi 6 menjadi min 5 Jadi sebelumnya ada di Posisi 1 ya Sorry Kita lihat 1 ya Saat ini ada di posisi 1 ya Sebelumnya ada di posisi 6 Sehingga nanti 1 dikurangi 6 adalah min 5 Jadi posisi sebelumnya ini Saya ulang ya Posisi sebelumnya 6 Dan posisi saat ini adalah 1 ya Sehingga 1 dikurangi 6 Hasilnya adalah min 5 ya Baik demikian untuk materi kita kali ini ya Kemudian teman-teman Di sini ada latihan ya Silahkan coba dikerjakan Dan didiskusikan ya Mungkin sebagai motivasi ya Dan meningkatkan pemahaman ya Untuk soal nomor 1 Mari kita bahas ya Nah berikut ini beberapa contoh soal Koordinat kartisius Kita diminta untuk memperhatikan Koordinat kartisius di bawah ini ya Kemudian Kita diminta untuk menyebutkan Koordinat TTA hingga F ya Teman-teman Silahkan coba debak Berapa koordinat dari TTA ini Ya jawabannya adalah Min 2,1 ya Kemudian berapa koordinat dari Titik B ini Ya jawabannya adalah 1,3 Bukan 3,1 ya Tidak mantang-mantang dari sini ke sini Bacanya ya Tapi selalu dibaca dari nilai X nya dulu Baru nilai Y nya Kemudian untuk titik C Titik C itu ada di sini ya Maka membacanya adalah 1,0 Y nya 0 di sini ya Selanjutnya adalah titik D Titik D itu kita tetap Kita baca dari nilai X nya dulu Yaitu 2,1 ya Selanjutnya adalah titik E Ya titik E ini Lagi-lagi jangan lupa Jangan dibaca dari sini dulu Tapi kita baca dari sini dulu Yaitu 1,2 ya Yang terakhir adalah titik F ya Titik F ini Tidak kita baca dari sini ya Tapi kita baca dari sini Yaitu min 2, min 1 Kemudian untuk soal nomor 2 Nanti silahkan digambarkan dengan cara ya Yang sama dengan sebelumnya ya Yaitu diketahui Segi 4 ABCD Dengan koordinat A nya adalah min 2,5 B nya adalah min 2,1 ya Dan C nya adalah 4,1 Dan D nya adalah 4,5 Nah disini Ada satu hal yang unik ya Segi 4 itu akan selalu ada Nilai-nilai yang tegak lurus ya Yang konstan ya Jadi kalau kita perhatikan ya Antara A dan D itu nanti Nilai Y nya itu sama-sama 5 Jadi nanti dia akan sejajar ya Kemudian antara B dan C Itu nilai Y nya juga sama-sama 1 Jadi dia juga akan sejajar ya Selanjutnya antara A dan B ya Nilai X nya itu sama-sama min 2 Jadi nanti A, B nya ini semestinya sejajar ya Sedangkan yang C dan D itu nilai X nya itu sama-sama 4 Jadi ini semestinya nanti juga akan sejajar Jadi itu silahkan diperhatikan Kemudian soal nomor 3 Kita diminta untuk menghitung panjang garis yang dibentuk dari titik-titik ini Yaitu A, B ya Dengan A itu min 3,2 B nya min 1, min 2 Itu nanti tinggal dikurangkan saja ya X1 dikurangi X2 Kemudian Y1, Y2 Sorry X2 dikurangi X1 Kemudian Y2 dikurangi Y1 ya Tapi untuk menghitung panjang Itu nanti nilainya selalu positif ya Atau menggunakan nilai mutlak ya Kemudian yang ini juga sama ya 0 dikurangi min 2 Dikurangi akar 2 ya Dan 1,5 dikurangi 4 ya Yang C nanti juga sama Cara ngitungnya yaitu dengan cara Min 3 dikurangi min 1 ya Dan 2 dikurangi min 2 ya Nanti silahkan coba dilakukan perhitungan saja ya Nah kemudian soal yang nomor 4 ya Suatu bangun dibentuk dari titik-titik koordinat A Yaitu min 2,2 B nya 3,2 C nya 3,min 5 Dan D nya Min 2,5 Nah jika Tempat titik tersebut dihubungkan Maka bangun APCD ini akan membentuk bangun apa ya Sebenarnya bisa kita cek ya Jadi ini sama ini nanti kira-kira Akan membentuk sejajar Dengan sumbu Y ya Dengan sumbu X ya Tapi dia Keduanya akan sejajar antara A dan B ya Karena nilai Y nya sama Kemudian kalau kita periksa ya Antara C dan D nya ini Juga memiliki dua ini ya Dua sumbu Dua garis sejajar yaitu min 5 Y nya juga sejajar ya Kemudian kita periksa lagi ya Untuk nilai min 2 Ini sejajarnya dengan min 2 yang D ini Sedangkan yang B itu sejajar dengan C ini Sehingga nanti kemungkinan besar ini akan membentuk Suatu bangun persegi ya Ataupun jajar gencang Ataupun nanti persegi panjang Teman-teman nanti silahkan dicoba Dan silahkan Itu ya Coba ditunjukkan ya Hasilnya seperti apa Bisa disampaikan Saat forum perkulian Ataupun di kolom komentar Demikian untuk video perkulian kali ini Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya Terima kasih